Ya, pemirsa Anda kembali di acara live, nonton bareng debat final Pilkada DKI Jakarta 2017. Semangat masih sama ya, tadi kalau di segmen sebelumnya Rudy sudah bertanya kepada Mas Dede Yusuf, bagaimana sebetulnya persiapan-persiapan para paslon ini ya di debat final malam ini. Nah, sekarang kita ke Charles. Charles atau Olga nih, biar gantian nih, cewek-cewek-cewek. Olga duluan aja. Boleh janjian siapa yang mau jawab? Pertama saya mengucapkan selamat malam semua warga DKI yang ada di sini. Semua warga DKI loh, karena kan kita malam ini penting karena memilih calon gubernur untuk kita semua. Yang terbaik itu siapa? Nah, kalau bicara soal persiapan debat, kalau Pak Ahok tuh pada saat dia bilang dia nggak persiapan, ya soal kan udah 5 tahun tidak hanya menghafal tapi sudah mempraktekkan. Jadi ya nggak perlu dihafalkan lagi, bahkan secara teknis sudah tahu betul gitu, karena sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikembangkan lagi itu sudah luar kepala. Tidak ada strategi khusus? Saya rasa nggak ada, kalau Pak Ahok tuh apa adanya? Jadi kalau ngomong tuh memang kadang-kadang ya langsung aja karena nggak punya strategi. Oke, nah ini bagaimana kalau pas lo nomor urut tiga? Sarah tahu ada persiapan khusus atau langsung-langsung juga? Saya rasa hampir sama dengan teman-teman di mana persiapan itu sudah lama. Kalau untuk debat ini kan hanya sesaat saja, tapi kalau untuk persiapan yang paling penting adalah persiapan untuk menjadi gubernur dan wakil gubernurnya, itu yang paling penting. Untuk membangun Jakarta dan memastikan bahwa warganya itu sejahtera, itu kan yang menjadi nomor satu. Jadi debat ini hanya untuk sesaat. Tapi kalau misalkan untuk persiapan dalam hal spesifik, saya rasa setiap kali bertemu dengan masyarakat, apalagi Mas Sandi misalnya sudah lebih dari setahun bertemu dengan masyarakat keliling dan betul-betul mempelajari apa yang menjadi kekurangan yang bisa nanti untuk diperbaiki. Nah itu sebenarnya sudah lebih dari setahun dan setiap kali bertemu dengan masyarakat adalah kesempatan untuk bisa mempelajari dan mendapatkan masukan. Karena yang kita inginkan kan semua pasti bilangnya mau membangun manusianya. Ya bagaimana membangun manusianya kalau tidak ada diskusi dan tidak ada dialog dan tidak ada masukan dari manusianya yang memang ingin dibangun. Oke. Apa namanya, semuanya pasti unjuk kemampuan yang terbaik di debat final. Karena ini adalah momen terakhir ya untuk merebut dan meyakinkan hati calon pemilih. Nah saya jadi bertanya-tanya ini Rudi ya, kalau di debat satu dan kedua itu kayaknya ada perbedaan strategi, kalau di debat kedua saya enggak tahu kalau Rudi apakah merasa bahwa di debat kedua itu lebih terasa saling menyerang. Saling menyerang. Kalau ibarat pertandingan bola gitu ya, ini saling menyerang ya. Oke. Nah ini kalau... Total football ya. Nah ini yang belum menyampaikan ini. Iya, saya ini bertanya-tanya atau memprediksikan apakah debat ketiga ini masih total football atau saling bertahan atau bagaimana kira-kira. Betul, karena kalau kita melihat debat ini adalah debat final dan ini adalah upaya sebetulnya dari para kandidat untuk meyakinkan warga Jakarta yang punya hak untuk memilih, ini pasti akan luar biasa sebetulnya yang akan dilakukan oleh... All out ya pasti ya. Ini akan all out. Seperti itu kira-kira mungkin. Ini bertahan atau menyerang ini? Dari apa yang kita dengar dari publik memang di debat dua kemarin akhirnya kok kita ingin dapat gagasan sebetulnya malah jadi melihat kurang lebih seperti tadi apa yang disampaikan oleh Rika dan Rudi ya. Tapi yang paling penting sebetulnya gini, Pak Ahok dan Pak Jarod itu menyambung tadi apa yang disampaikan. Sebetulnya kalau ditanya persiapan, apanya yang persiapan? Orang tiap hari juga merasa seperti gubernur dan wakil gubernur. Jadi, kami gak ada persiapan khusus karena apa yang dilakukan hari ini itu yang menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Oke. Jadi sederhananya kalau hari ini akan ada debat lagi, sebetulnya ini kesempatan Pak Ahok dan Pak Jarod untuk menjelaskan lagi apa prestasi mereka yang sudah dilakukan yang belum disampaikan. Oke. Nah, kalau Anda berpredisi nanti malam, kira-kira ini akan lebih ofensif menyerang atau lebih bertahan? Saya pikir gini, ini salah satu topik, kita bicara dulu dari soal topik ya. Topik yang hari ini akan didiskusikan itu, kalau gak salah ya, itu tentang perempuan, disabilitas, hak-hak anak, dan juga lansia. Nah, saya pikir, dan saya pikir ini adalah topik yang menarik, menurut saya biar aja tiga-tiga pasangan calon ini benar-benar mengungkapkan gagasan gitu loh. Ya jelas, gagasannya apa yang sudah dilakukan dan menurut saya gak terlalu perlu lagi untuk saling kritik. Karena masyarakat yang ingin diketahui itu apa isi otak dan visinya untuk Jakarta. Kita rugi kayak gitu kalau ngeliat terlalu banyak yang nyerang sebetulnya. Oke, jadi kalau saya menangkap secara implisit Charles mengatakan ini jagoannya tidak akan menyerang tapi akan lebih bertahan untuk menyampaikan visi-visi dan program. Ini kalau tadi Rike ngambil contoh sepak bola, ini merasa bahwa sistem, kalau di Itali itu ada Grendel ya. Nah, itu kan sebetulnya pertahanannya sangat berat sekali untuk ditembus seperti itu. Apa istilahnya? Catenasio kalau gak salah. Catenasio ya, apakah memang sekuat itu sebetulnya Mas Dede kira-kira apa kira-kira yang akan dilakukan oleh kandidatnya Mas Dede? Ya kalau Mas Charles ini kan tentu mewakili incumbent ya, jadi harus status quo. Artinya tidak ada perubahan, tidak ada sebuah program yang dimaksimalkan. Sementara kalau kita berbicara pada kandidat lain, khususnya dalam hal ini Mas Agus dan Pak Osilvy ini tentu yang harus disampaikan adalah ide lain, gagasan baru. Bahwa jika kita ingin berubah, kita harus menyampaikan gagasan baru. Ada satu hal yang menurut hemat kami bahwa malam hari ini kita akan lebih spesifik kepada permasalahan yang tadi disampaikan ya, masalah disabilitas, masalah perempuan, masalah kelompok-kelompok termarginalkan kasarnya ya. Mungkin juga orang-orang miskin dan kesra ya. Nah menurut saya justru keuntungan kita disini ada Pak Osilvy. Pak Osilvy ini satu, dia sebagai perempuan dia merasakan apa kebutuhan wanita di DKI ini, itu yang paling penting. Dan kedua, Pak Osilvy ini juga sudah memiliki background latar belakang sebagai mulai dari kepala dinas sampai kepada deputi gubernur ya. Dan wali Jakarta. Wali kota. Begini, kenapa saya sampaikan? Karena saya punya pengalaman sedikit sebagai kepala daerah. Umumnya kepala daerah itu selalu berbicara makro, tidak berbicara pelaksanaan. Yang melaksanakan itu SOTK atau kepala dinas. Nah Pak Osilvy ini mantan kepala dinas, jadi dia paham apa yang dibutuhkan oleh raya TKI, intinya itu. Oke, pertanyaan yang sama ini. Ini prediksi malam nanti paslor nomor urut satu ini akan lebih menyerang dibandingkan pertahanan? Memberikan ide-ide baru gitu? Menurut saya ini begini, kita membaca beberapa hasil ya. Beberapa pandangan-pandangan pengamat bahwa saat ini posisinya itu ya tipis-tipis semua ya. Artinya tipis-tipis semua. Justru yang dibutuhkan saat ini adalah meyakinkan warga Jakarta bahwa pilihannya itu sudah tepat. Oke. Ya artinya kalau berbicara program terlalu spesifik, warga TKI itu juga sebenarnya tidak terlalu pengen yang detail. Dia lebih pengen melihat apakah pemimpin ini memiliki hati nurani untuk berbicara kepada rakyatnya. Oke. Kira-kira demikian. Oke. Kita kasih kesempatan kepada Sarah ya. Mbak Sarah. Silahkan Mbak Sarah. Karena kalau kita perhatikan di debat kedua itu pas law nomor urut tiga kelihatan lebih percaya diri, kelihatan juga lebih ofensif dibandingkan debat pertama. Apakah di debat ketiga ini juga akan all out? All out sudah pasti. Tapi juga all out dalam arti apa? Kalau all out dalam arti memastikan bahwa pemikiran ya tadi dikatakan oleh Kang Dedy, pemikiran, visi dan segala macam itu akan disampaikan itu tentunya pasti akan all out. Tapi kalau misalkan bicara tentang ofensif atau defensif, saya rasa pasti akan kita lihat momennya juga. Tidak mungkin, saya yakin setiap kandidat tidak akan menyerang dalam tanda kutip, kalau misalkan tidak diperlukan untuk menyampaikan fakta-fakta yang mungkin itu perlu disampaikan kepada masyarakat yang mungkin sebelumnya belum. Oke, nah ini kelihatannya kita harus kembali jeda dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan para pesohor yang ada di panggung juga, dengan para superter juga yang kelihatannya baterainya ini tidak habis-habisnya ya. Dari debat pertama sampai debat ketiga ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Nobar Debat Final Pilkada DKI Jakarta. Selamat tinggal.